haleluya shalom saudara yang dikasihi Tuhan selamat malam salam damai sejahtera bagi setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia saudaraku malam hari ini sebelum kita beristirahat sebelum kita berbaring tidur seperti biasa mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan berdoa kita buka Yohanes 14 ayat 13 saudara begini punya firman Tuhan dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak saya ulangi saudara dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak haleluya saudaraku berdoa dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus itu bukanlah hanya sekedar doa dan rutinitas biasa yang nampaknya biasa-biasa saja saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu sungguh dan benar-benar ada kuasanya saudaraku Bapak tidak tinggal diam saat kita meminta kepadanya Tuhan Yesus tidak tinggal diam saudara saat kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus ya kita mungkin memang tidak melihatnya namun percayalah saudara di di sorga sana ada aktivitas yang hebat saat kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapak di sorga mengaktifkan dan memerintahkan malaikat-malaikatnya bekerja untuk kebaikan-kebaikan kita anak-anaknya saudara yaitu supaya Bapak dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menembus kita oleh sebab itu saudaraku pesan untuk setiap kita malam hari ini tetaplah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara mintalah kepada Bapak kita yang baik minta dengan penuh percaya bahwa Bapak mau memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada kita anak-anaknya saudara Tuhan Yesus mengatakan di Matius 7 ayat 9 dan 11 adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi Bapakmu yang di sorga ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya saya ulangi kalimat yang terakhir saudara ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya haleluya mari sama-sama kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur kami berterima kasih Bapak untuk setiap yang baik yang telah kami terima daripadamu untuk pemeliharaanmu yang sempurna untuk penyertaanmu yang selalu engkau tunjukkan dalam kehidupan kami Tuhan sungguh engkau Bapak kami yang baik Bapak malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar firmanmu yang mengekuhkan kami yang menguatkan kami untuk kami tetap meminta kepada engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan apabila kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus maka Tuhan Yesus akan melakukannya supaya engkau ya Bapak dipermuliakan di dalam anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami nyatakan kami percaya ya Tuhan bahwa doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah doa yang berkuasa engkau mendengarnya dan engkau Tuhan yang bertindak engkau Tuhan mengaktifkan para malaikatmu memerintahkan para malaikatmu untuk melakukan, mengerjakan apa yang engkau mau ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih malam hari ini Tuhan Amba mau berdoa untuk anak-anakmu dimanapun mereka berada siapapun mereka yang sedang mengikuti doa malam pada malam hari ini Tuhan engkau melihat mereka tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu Tuhan bahwa percaya engkau Tuhan yang sanggup bekerja mengatasi ruang dan waktu engkau menjangkau anak-anakmu engkau menjama mereka malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengarkanlah doa dan permohonan anak-anakmu Tuhan yang mereka naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengarkanlah ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudaraku mari saudara naikkan doa saudara pada malam hari ini kepada Bapak di sorga mintalah kepada Bapak di sorga saudara minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menepus kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak dengarkan doa anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus mintalah saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa yang baik apa yang berkenan di hadapan Tuhan apa yang sesuai menurut kehendak Tuhan terjadi tergenapi dalam hidupmu saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus terus saudaraku mintalah kepada Bapak di sorga dia murah hati dia memberi yang terbaik kepada anak-anaknya dia tidak menahan kebaikannya sebab dia adalah Bapak kita yang baik saudara dalam nama Yesus Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih kami percaya Bapak Engkau bertindak kami menerima yang terbaik daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada Tuhan biar ada damai sejahtera memenuhi hati mereka menjaga hati dan pikiran mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus biar suka cita yang daripada Engkau mengalir dengan limpa dalam hidup anak-anakmu Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka dibuat berhasil beruntung dan berkemenangan di dalam anugramu yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah ya Bapak yaitu kesehatan anak-anakmu anugerahkan mereka kesehatan yang baik setiap mereka yang sakit berperkatakan oleh bilur-bilurmu ya Tuhan Yesus Kristus setiap yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus darah Yesus menyucikan tubuh Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih diberkati setiap pernikahan diberkati setiap rumah tangga Tuhan memulihkan setiap pernikahan setiap rumah tangga yang sedang menghadapi konflik dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah ada hati yang saling memaafkan saling menerima saling mengampuni dalam nama Tuhan Yesus Kristus kasih yang daripada Tuhan memenuhi setiap hati para suami para istri anak-anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan sendiri yang berkerja dengan ajaib terima kasih Bapak terima kasih diberkati masa depan anak-anak diberkati masa depan orang-orang yang mereka kasih penuh pengharapan penuh damai sejahtera masa depan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepanjang malam hari ini Tuhan biar istirahat kami istirahat yang aman istirahat yang sehat tidur yang cukup ya Tuhan kami bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru dari Engkau menerima kasih setia rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi terima kasih karena Engkau mendengar doa kami terima kasih karena Engkau memberi yang terbaik bagi kami Kau Bapak yang baik Kau Bapak yang setia kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Bapak Putra dan Ruh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur Haleluya Amin 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 Haleluya Saudaraku kita sudah berdoa saudara ingatlah saudara kita ini adalah anak-anak Bapak di sorga saudara dan Bapak kita di sorga adalah Bapak yang baik tetaplah kita berdoa saudara berdoa meminta kepada dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapak yang baik dia memberikan pemberian yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya terpujilah nama Tuhan saya ucapkan selamat malam saudaraku selamat beristirahat damai sejahtera Bapak memelihara hati pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Haleluya selamat menikmati